Jangan memilih bunga salak yang terlalu muda untuk melakukan penyerbukan Dan juga jangan memilih bunga salak betina yang sudah terlalu tua Dan larangan-larangan apa yang harus kita hindari agar menghasilkan penyerbukan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayahnya Hafla Langsung saja kali ini saya sedang melakukan penyerbukan Sebenarnya penyerbukan ini sangat mudah dan sangat ringan dilakukan oleh petani salak pondok Namun tingkat keberhasilan dan juga kegagalan itu masih dipertanyakan sebelum menjadi buah salak yang sempurna Meskipun kita sudah melakukan penyerbukan setiap 3 hari sekali Namun kita harus memaksimalkan bagaimana caranya penyerbukan ini bisa berhasil sempurna Tanpa ada kegagalan yang harus kita alami Dan sedikit informasi yang perlu kita ketahui untuk teman-teman semuanya Bahwa penyerbukan bisa kita lakukan agar 99% tidak terjadi kegagalan Apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kegagalan dalam penyerbukan Yang pertama yaitu memilih bunga salak jantan yang sudah siap untuk mengawinkan Dan jangan memilih bunga salak jantan yang masih muda Karena jika memilih yang masih muda maka belum siap untuk melakukan penyerbukan Dan jangan memilih yang sudah terlalu tua dan sudah habis serbuknya Nanti jika kita melakukan hal itu maka penyerbukan akan gagal Contohnya seperti ini yang sudah terlalu tua serbuknya sudah tidak ada dan sudah hilang karena dibawa oleh serangga Dan yang kedua atau yang selanjutnya memilih bunga salak betina yang sudah siap untuk diserbuk Jangan memilih bunga salak yang terlalu muda untuk melakukan penyerbukan Dan juga jangan memilih bunga salak betina yang sudah terlalu tua Dan larangan-larangan apa yang harus kita hindari agar menghasilkan penyerbukan itu tidak gagal Dan bisa berhasil 100% Larangan yang pertama yaitu jangan melakukan penyerbukan ketika sedang hujan yang lebat Kecuali berbahaya untuk keselamatan kita Begitu juga sangat berpengaruh dengan penyerbukan yang kita laksanakan Yaitu ketika kita melakukan penyerbukan pada saat sedang hujan lebat Maka setelah kita selesai melakukan penyerbukan Serbuk yang sudah kita letakkan atau sudah kita lakukan Maka akan hanyut terkena air hujan Dan yang kedua jangan melakukan penyerbukan di sore hari yang menjelang malam Hingga akhirnya sudah terlalu gelap Pada saat itulah kita tidak terlalu jelas untuk melihat bunga salak betina Ataupun bunga salak jantan Alhasil nanti tidak maksimal dalam penyerbukan Sebaliknya yaitu di pagi hari yang terlalu pagi Dan belum ada penerang atau sinar matahari Hingga akhirnya nanti akan kesulitan pada saat melakukan penyerbukan Dan paling bagus jika kita akan melakukan penyerbukan Yaitu di pagi hari atau sore hari Namun jangan terlalu pagi dan juga jangan terlalu sore Nah itu dia tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya Larangan-larangan apa saja yang harus kita hindari Ketika kita akan melakukan penyerbukan Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum Wr. Wb